Di sini diberikan soal yang meminta kita untuk menentukan selisih banyaknya anak laki-laki dan perempuan di sebuah taman bermain jika banyaknya orang tua ada 12 orang. Di sini yang kita ketahui adalah perbandingan dari anak laki-laki dan perempuan dan juga perbandingan dari anak laki-laki dan orang tua. Karena diketahui jumlah orang tuanya, maka kita bisa menggunakan data tersebut untuk mencari jumlah anak laki-lakinya. Karena di sini diketahui laki-laki dibanding orang tua, yaitu 1 dibanding 2. Maka untuk mencari jumlah anak laki-laki, laki-laki sama dengan 1 per 2, di sini perbandingan orang tuanya, dikali jumlah orang tua yang ada, yaitu 12 orang. Maka sama dengan 6 orang. Ini adalah jumlah dari anak laki-laki. Maka untuk selisih kita bisa menggunakan juga perbandingan dari anak laki-laki dan perempuan. Karena di sini anak laki-lakinya sudah kita ketahui berjumlah 6 orang. Di sini untuk mencari selisih, pertama kita mengurangi terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu selisih perbandingan laki-laki dan perempuan. Di sini perbandingannya adalah 2 dibanding 5, maka selisihnya adalah 3. 5 dikurang 2, lalu dibagi dengan 2, di sini adalah perbandingan anak laki-lakinya, lalu dikalikan dengan yang sudah kita ketahui, yaitu jumlah anak laki-lakinya, 6. K sama dengan 3 dikali 6, yaitu 18, dibagi 2, hasilnya adalah 9 anak. Sampai jumpa di soal selanjutnya.